Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam dan dalam dakwah Rasul di kota Mekah Pada bulan Rojab tahun ke-10 masa kenabian terjadilah peristiwa-peristiwa yang membuat Rasul sedih Diawali dengan meninggalnya Abu Talib Paman tercinta Rasul yang selalu melindungi Rasul dan menjadi perisai bagi Rasul Untuk melawan kaum Kroish Lalu di bulan Ramadan Saidah Khadijah wafat Bertambahlah kesedihan Rasul Ditinggal oleh paman tercintanya dan juga istri tercintanya Untuk mengenang istrinya yang wafat Rasulullah bersabda Ia telah beriman kepadaku Di saat semua tidak ada yang mau beriman kepadaku Ia telah memendarkanku Di saat semua menustakanku Ia telah mengeluarkan hartanya untukku Di saat semua tidak ada yang mau mengeluarkan Hadis riwayat Ahmad Memang pada tahun ke-10 Masa kenabian cobaan tapi cobaan Datang beruntun kepada Nabi Muhammad Semenjak meninggalnya Abu Talib Para kafir Kurois semakin tercintakan dalam menyakiti Rasul Oleh karena itulah Rasul pun pergi ke Taif Dengan harapan semoga masyarakatnya Mau menerima dakwah Nabi Namun tidak ada yang menerima dakwah Nabi Oleh karena itulah tahun ke-10 Masa kenabian disebut dengan Amul Husni Namun dibalik kesedihan Allah telah mengendaki peristiwa yang semakin menguatkan Rasul Dengan adanya perjalanan Isra'firot ini Hadirin oi hadirat Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman Bismillahirrohmanirrohim Subhanallah di asra biabadihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Ilal masjidil aqsa ladi barakna haulahu linudiyahu min ayatina Inna'u huwa sami ul-basyil Yang artinya mahal suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Yang telah kami berkait seselilingnya Agar mereka tahu sebagian pesaran kami Sesungguhnya ia adalah maha mendengar Bagi maha mengetahui Definisi Isra' adalah perjalanan Rasulullah Dari mulainya masjidil haram ke masjidil aqsa Untuk memperjalankan perintah Allah Dan Mi'raj adalah naiknya nabi ke alam yang sangat tinggi Dan disalah turunnya perintah sholat 5 waktu Inilah dia kisah Isra' Mi'raj Bukan dongeng, bukan cerita Dan juga bukan sinetron yang dibuat-buat Tapi ini adalah kisah yang penuh hikmah Waktu itu Rasul sedang berada di tegak kabah Tiba-tiba datalah malaikat jibil yang membersihkan Rasul Dari segala menyakit kotor Lalu diisi dengan hikmah dan iman Seketika itu didatangkanlah sebuah hewan yang berlama buruk Yaitu hewan yang larinya sangat cepat berada ikan kilat Yang tidak bisa dikelahkan oleh larinya kita Tidak bisa dikelahkan oleh cepatnya pesawat jet Tidak bisa dikelahkan oleh ngepunnya skateboard Apalagi dikelahkan oleh rapet para astronomi Buruk lebih cepat lajunya Dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram Tanjara 1526,4 km Hanya ditempuh dalam waktu sekejap saja Apalagi pada saat Rasul berada di Sidrotul Mentah balik lagi ke bumi Hanya butuh satu malam saja Masya Allah Adik-adik Kakak-kakak Oi Pernah naik kuda Pernah naik kuda Setibanya di Masjidil Aqsa Rasul pun mengikat buruk di dekat masjid Kemudian Rasul pun melaksanakan sholat dua rokaat pertama Dua rokaat pertama Rasul sendirian Dua rokaat selanjutnya Rasul menjadi imam dari para nabi-nabi pertama Kemudian Rasul pun merasa aus setelah selesai sholat Datanglah Malaikat Jibril Dengan membawa bejana Yang berisi homer dan susu Lalu Rasul pun lebih memilih susu untuk diminum Setelah meminum susu Rasul didatangi Malaikat Jibril Malaikat Jibril berkata Engkak memilih Fitra Alhamdulillah Seandainya Rasul memilih bejana yang berisi homer Maka Matmat Rasul akan melakukan perbuatan sia-sia Jangan sampai Kita lebih memilih bernyanyi Daripada sholawatan Jangan sampai Kita lebih hafal nama-nama artis kpop Dibanding nama-nama para nabi Jangan sampai Kita lebih memilih game Daripada meroja'ah Lalu Rasul melanjutkan perjalanannya Memulai Mi'raj Yaitu Memasuki pintu pertama Yang dijaga oleh nabi Ismail Lanjut Rasulullah melanjutkan perjalanannya Memulai Memasuki pintu kedua Yang dijaga oleh nabi terdahulu Yaitu nabi Isa dan nabi Yahya Terus Di langit ketiga Bertemu dengan nabi Yusuf Alayhi salam Terus Di langit keempat Bertemu dengan nabi Idris Alayhi salam Terus Di langit kelima Bertemu dengan nabi Harun Alayhi salam Terus Di langit keenam Bertemu dengan nabi Musa Alayhi salam Terus Di langit ketujuh Bertemu dengan nabi Ibrahim Alayhi salam Lanjut ke Sidratul Mentaha Kemana teman-teman? Yaitu tempat yang dimenuhi dengan awan Tapi berbeda dengan awan yang ada di dunia Awan di sana mengadung berbagai macam warna Setelah itu Rasul kembali menghadap Allah Lalu Allah menyuruh Rasul untuk sholat 50 waktu Yang sekarang menjadi sholat 5 waktu Lalu Rasul kembali turut ke Mekah Masya Allah Inilah mungsizat Rasul Kenapa disebut dengan mungsizat? Karena nesiwa ini terjadi di luar akal manusia Demikian tausia dari kami Kita tutup dengan pantai Teman-teman Kayu lurus di pohon pinang Hendak ditebang pakailah alap Jika hatimu ingin tenang Maka dirikanlah sholat Jalan-jalan ke kota Mekah Ingin beribadah berlama-lama Semoga tausia ini membawa berkah Membawa rahmat untuk kita semua Jalan-jalan ke sungka bumi Jangan lupa berjajanan Demikianlah tausia dari kami Jika ada salah Mohon dimaafkan Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!